Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan Fiasaweria dan Supertanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Marshall God Asura. Episode 6204, Mantan Dunia Bela Diri Leluhur. Mendengar ini, formula ajaib Ibu Xiaoyuer berubah dan ruang yang menjebak pria berjubah merah segera menghilang dan pria berjubah merah muncul di depan semua orang. Pria berjubah merah melihat sekeliling tapi tidak berkata apa-apa. Senior, aku akan ngobrol dengannya sendirian. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang mengerti apa yang dia maksud dan mundur satu demi satu. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan formasi isolasi menyelimuti dirinya dan pria berbaju merah. Segera setelah itu, Chu Feng melepaskan kekuatan formasi dan memadatkan dua sosok, satu tinggi dan satu pendek. Kedua pria ini mengenakan jubah merah yang sama dengan orang ini dan mereka memiliki topi merah di kepala menutupi wajah mereka. Kemudian Chu Feng menekan formula ajaibnya dan kedua orang itu benar-benar berbicara. Suara yang mereka buat persis sama dengan dua pria berjubah merah yang dilihat Chu Feng saat itu. Tentu saja, Chu Feng sengaja menirunya. Chu Feng merasa orang di depannya mungkin mengenal dua pria berjubah merah itu. Apakah kamu kenal kedua orang ini? Tanya Chu Feng. Pria berjubah merah itu terdiam. Keduanya menyelamatkanku. Kata Chu Feng. Pria berjubah merah itu tetap diam. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tahu kalian berdua memiliki kekuatan yang sama. Alasan kenapa aku menyelamatkanmu adalah untuk membalas budi mereka berdua. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya dan pertama-tama menghapus hantu yang diciptakan oleh dua formasi. Dan kemudian formasi isolasi juga menghilang. Kembali ke pandangan semua orang, Chu Feng memandang pemimpin klan Ikan Sianhai, Ibu Siaoyuer, dan yang lainnya. Senior, bisakah saya membuat keputusan dan membiarkan dia pergi? Tentu saja. Kata orang tua Siaoyuer serempak. Ayo pergi. Kata Chu Feng kepada pria berjubah merah. Pria berjubah merah tidak segera pergi, tapi menatap Chu Feng. Tiba-tiba, suara rahasia terdengar di telinga Chu Feng. Mereka semua telah memasuki Sungai Surgawi ke-9. Di dunia seni bela diri saat ini, kecuali Tianhe ke-9, Tianhe lain yang Anda lihat, meskipun masih banyak reruntuhan kuno yang tersisa, sebenarnya sangat berbeda dari zaman kuno. Misalnya, alam bawah Zhu Tianhe. Di zaman kuno, tidak disebut dengan nama ini karena ini sama sekali bukan dunia bawah. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah di zaman kuno, ini adalah salah satu dunia terbesar di seluruh dunia seni bela diri. Wilayahnya lebih besar dari Zhu Tianhe saat ini. Itu adalah bintang paling mempesona di langit berbintang yang luas. Itu adalah suara pria berbaju merah. Dia masih berbicara. Lalu mengapa alam bawah Zhu menjadi begitu kecil sekarang? Apa yang terjadi di zaman kuno? Zhu Feng bertanya satu demi satu. Tetapi pria berjubah merah itu tidak menjawab, melainkan berkata, jika kamu ingin menerobos dengan cepat, masuklah ke Tianhe ke-9. Tapi Tianhe ke-9 saat ini hanya bisa dimasuki tapi tidak bisa keluar. Sebelum masuk, lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan jangan tinggalkan penyesalan. Setelah mengatakan ini, pria berjubah merah mengeluarkan topi merahnya, menaruhnya di kepalanya, dan segera pergi. Hanya Zhu Feng yang mendengar kata-kata ini. Tapi Zhu Feng tidak memberitahu orang lain yang hadir. Pria berjubah merah memilih untuk mengirimkan pesan secara diam-diam karena dia hanya ingin memberitahu Zhu Feng, dan Zhu Feng juga menghormati keputusannya. Namun, Egi juga bisa mendengar transmisi rahasia orang lain ke Zhu Feng. Jadi dia bertanya, mungkinkah alam bawah Zhu menyusut karena suatu alasan? Dengan kata lain, delapan sungai surgawi ini telah menyusut karena suatu alasan? Kalau tidak, mengapa reruntuhan kuno itu masih ada? Peninggalan dan warisan itu tidak mungkin palsu, kan? Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Zhu Feng juga merasa bahwa analisis Egi sangat masuk akal. Setelah perjalanan panjang, pasukan perkasa Zhu Feng tiba di tempat yang disebutkan oleh pemimpin klan Ikan Laut Abadi. Itu adalah dunia indah yang dipenuhi bunga. Namun sesampainya di sini, pasukan suku ikan Xian Hai berhenti. Hanya orang tua dan kakek Xiao Yuer yang memimpin Xiao Yuer, Xian Hai Xiaoyu, dan Zhu Feng maju. Dunia ini tidak normal, kata Zhu Feng selama perjalanan. Kenapa tidak normal? Apa yang kamu lihat? Egi bertanya. Itu tidak benar, tapi saya merasa energi langit dan bumi di sini sangat tipis, tapi saya tidak dapat menemukan sumbernya. Tidak heran tidak ada pembudidaya bela diri di sini, dan makhluk di sini tidak menunjukkan tanda-tanda mutasi. Memang, Egi mengangguk. Mereka tidak melihat jejak apapun dari para penggarap bela diri di sepanjang jalan, namun terdapat banyak hewan kecil. Apakah itu mungkin ada hubungannya dengan tempat latihan? Egi bertanya. Menurutku juga begitu. Dan tempat budidaya ini seharusnya tidak sederhana. Mata surgawi saya bahkan tidak dapat menemukan akar masalahnya. Zhu Feng menghela nafas. Biasanya, dengan kemampuan observasinya saat ini. Sebagian besar reruntuhan akan terungkap dalam bentuk aslinya. Tetapi meskipun dia tahu bahwa ada tempat untuk berkultivasi di dunia ini, Zhu Feng tidak dapat menemukan jejaknya. Akhirnya, dipimpin oleh ayah Xiao Yue, Zhu Feng, dan yang lainnya berhenti di atas lautan bunga. Segera, sebuah gerbang formasi muncul dari bawah, dan seorang spiritualis dunia yang mengenakan jubah penghalang terbang keluar. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, rambutnya sangat tebal, tapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan usianya. Salam untuk tiga senior. Setelah guru roh dunia muncul, dia segera membungku kepada orang tua dan kakek Xiao Yue. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, Senang bertemu Anda dan Tuan Muda. Saya telah melihat semua yang terjadi di laut pembunuhan abadi. Saya pikir klan dewa telah melakukan kesalahan. Sesuatu memang terjadi, tapi sudah teratasi. Setelah ayah Xiao Yue selesai berbicara, dia melihat ke arah Zhu Feng. Zhu Feng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah penatua Liu, tetua tamu dari klan ikan laut abadi kami. Segera, dia melihat ke arah tamu yang lebih tua lagi. Penatua Liu, Zhu Feng tidak perlu memperkenalkannya. Tentu saja, teman kecil Zhu Feng, semua orang tahu siapa yang tidak tahu. Saya melihat bahwa sebelum laut pembunuhan abadi menghilang, nama teman kecil Zhu Feng muncul di tablet batu. Teman kecil Zhu Feng, apakah kamu sudah menaklukkan laut pembunuhan abadi? Tanya penatua Liu. Tidak lama setelah Zhu Feng dan yang lainnya meninggalkan laut pembunuhan abadi, kabut di laut pembunuhan abadi mulai menghilang, dan tulisan di loh batu menjadi lebih jelas. Segera setelah itu, seluruh laut pembunuhan abadi menghilang. Hampir semua orang yang pernah mengamati laut pembunuhan abadi mengetahui bahwa laut pembunuhan abadi ditaklukkan oleh Zhu Feng. Itu benar. Zhu Feng tersenyum. Setelah percakapan singkat, penatua Liu juga memahami situasi umum. Tentu saja, dia juga tahu tujuan pemimpin klan suku ikan Xianhai membawa Zhu Feng dan yang lainnya ke sini. Sebenarnya kami belum sepenuhnya siap untuk keselamatan. Tapi itu hampir sampai. Kalau kamu masuk dan berlatih sekarang, bukan tidak mungkin. Pemimpin klan, Anda yang membuat keputusan, kata penatua Liu kepada pemimpin klan-klan ikan Xianhai. Kamu tidak bisa membawa Zhu Feng ke sini. Biarkan mereka masuk. Pemimpin klan ikan Xianhai mengatakan ini. Penatua Liu mengeluarkan beberapa kertas jimat. Bagi para spiritualis dunia, kertas jimat merupakan alat yang umum digunakan untuk memadatkan formasi. Hal ini tidak mengherankan. Tetapi ketika penatua Liu mengeluarkan jimat ini, Zhu Feng sekilas melihat ada yang tidak beres. Jimat ini tidak mengandung kekuatan bentukan, tetapi lebih seperti yang digunakan masyarakat awam untuk mengusir roh jahat dan menekan hantu. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Godd Asura di Dunia Novel.